Intro Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesehatan serta dibudahkan dalam segala urusannya Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 pahlawan Indonesia yang diasingkan Belanda ke tempat lain Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan syarat dengan tombol subscribe, like, komen, share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah Mereka harus melewati lika-liku perjuangan hingga titik darah penghabisan Mereka disiksa hingga diasingkan ke tempat lain oleh pemerintah India Belanda Hampir semua tokoh pergerakan harus rela menjalani pengasingan dari pemerintah Belanda karena mereka dianggap melawan pemerintahan kolonial Berikut 7 pahlawan Indonesia yang pernah diasingkan oleh Belanda Soekarno Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang dikenal dengan keberaniannya pada kolonial bahkan diakui oleh dunia Karena itu, beliau beberapa kali diasingkan pemerintahan Belanda lantaran dianggap menantang mereka Pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno bersama Gatot Mangkupraja Maksun dan Supriyadinata ditangkap pemerintah Belanda karena dicurigai melakukan kegiatan menentang kolonial Mereka dicatui hukuman 4 tahun penjara di Bandung, Jawa Barat Lalu pada bulan Juli tahun 1933 Soekarno yang menjadi anggota Partai Indonesia atau Partindo ditangkap kembali oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tuduhan agitasi anti-pemerintah sehingga dibuang lagi ke Kabupaten ND, Flores Di sana Soekarno menerita malaria akut yang hampir membunuhnya Hingga pada akhirnya Soekarno dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1937 hingga 1938 Kemudian pada tahun 1948 Soekarno dipindahkan ke Parapat Sumatera Utara Di tepi Danau Toba ini Soekarno menghabiskan waktu pengasingan sekitar 2 bulan Mohamad Hatta Selain Soekarno Mohamad Hatta juga pernah mengalami pengasingan oleh pemerintahan Hindia Belanda Bung Hatta melakukan aktivitas politik sejak masih di bangku kuliah di Handels Huger School Rotterdam Belanda Bung Hatta menjadi ketua perhimpunan Indonesia sejak tahun 1926 hingga 1930 Akibat aktivitasnya Ia sempat diasingkan di penjara di Den Haag Belanda pada bulan November tahun 1927 dan dibebaskan pada bulan Maret tahun 1928 Kemudian aktivitas tersebut menjadi inspirasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Kembali ke Indonesia pada tahun 1932 Pung Hatta mendirikan pendidikan nasional Indonesia Akibatnya Pung Hatta ditahan di penjara Gelodok dan penjara Gang Tengah atau Rutan Salemba, Batavia Pada awal tahun 1935 ia juga dibuang ke Bovendigul, Papua Pada tahun 1936 hingga 1942 ia dipindahkan ke Banda Neira dan Sukabumi Tan Malaka Tan Malaka adalah pria kelahiran Suleiki, Sumatera Barat tanggal 2 Juni tahun 1897 yang memiliki nama asli Ibrahim Beliau kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di Belanda dan menjadi salah satu penentang kolonial Belanda Beberapa perlawanan yang dilakukan melalui tulisan di media seperti pamflet dan surat kabar Sumatera Post Bahkan, ia menyebut dirinya menjadi anggota Polstrat Alhasil ia dihasilkan ke Belanda pada tahun 1932 dengan tuduhan terlibat berbagai aksi buruh Setelah 20 tahun dihasilkan ke Belanda ia kembali ke Indonesia tepatnya pada tahun 1942 bersamaan dengan penjajahan Jepang di Indonesia Ia juga salah satu pejuang yang melawan pendidasan Jepang saat berkuasa di Indonesia Setelah Indonesia merdeka Tan Malaka kembali ke tanah air untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda Ia menjadi Ketua Partai Murbah atau Partai Proletar yang dibentuk pada tahun 1958 untuk mengorganisasi kelas pekerja oposisi terhadap pemerintahan Soekarno Pahlawan Nasional yang memiliki nama asli Muhammad Sahab atau Ketus Syarif lebih dikenal dengan sebutan Tuan Ku Imam Ponjol Imam Ponjol dikenal sebagai pemimpin kerakan dakwah di Sumatera dan menentang penjajahan Belanda Imam Ponjol pun akhirnya ditangkap dan diasinkan ke Cianjur, Jawa Barat Kemudian ia dipindahkan ke Ambon dan terakhir ke Lotak Minahasa, Sulawesi Utara sehingga ia wafat pada usia 92 tahun Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamegubu Wono III Raja ketiga Kesultanan Yogyakarta Lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang selir bernama R.A. Mangkarawati seorang istri selir yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur Pangeran Diponegoro mengalami pengasingan lantaran menentang pemerintahan kolonial Belanda yang berawal ketika Belanda mematok tanah milik Diponegoro yang berada di desa Tegal Rejo Kala itu Pangeran Diponegoro memang sudah muak dengan ulah Belanda yang tidak menghargai adat istiadat tempat dan mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pacat Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat Atas saran dari sang paman yang bernama GPH Mangkubumi Diponegoro meninggir di Tegal Rejo dan membuat markas di sebuah goa bernama Selarong Kemudian Pangeran Diponegoro menyerukan perang melawan Belanda Semangat perang yang dikobarkan membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Geduh Alhasil Belanda harus membayar mahal karena belasan ribu tentaranya tewas Bahkan biaya perang yang dikeluarkan diperkirakan mencapai 25 juta gulden atau setara 2,2 miliar USD Belanda geram dan menangkap Pangeran Diponegoro Setelah diperdaya dalam perundingan dengan Lieutenant Central Hendrik Merkus de Gok di Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1830 pihak Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran Jawa Tengah Kemudian dibawa ke Gedung Karisidenan Semarang hingga ke Batavia menggunakan kapal Poluks pada tanggal 5 April tahun 1830 Pangeran Hidayatullah Satu lagi pejuang nasional yang dibuang ke Cianjur, Jawa Barat adalah Pangeran Hidayatullah asal Martapura, Kalimantan Selatan Meski tidak banyak diketahui masyarakat namun ia dikenal sebagai sosok yang paling berbahaya bagi Belanda Ia dijebak pemerintah Belanda dan dibuang ke kota Cianjur Di kota ini tidak ada yang mengenalinya selain Bupati Cianjur dan keluarganya Akhirnya masyarakat hanya mengenalnya sebagai ulama yang selalu menggunakan cupah kuning saat sembah yang dimasjid Akung Cianjur Pangeran Hidayatullah sempat menikah dengan seorang pangsawan setempat yaitu Nyai Eceh Beliau akhirnya meninggal dunia pada usia 82 tahun pada tanggal 24 November tahun 1904 dan dimakamkan di sawah ke Cianjur Cud Nyak Din Pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh ini diasingkan oleh Belanda pada tahun 1906 karena tidak mau tunduk Semasa hidup Cud Nyak Din tidak tega melihat warga Aceh disiksa dan ditindas Ia menolak menjadi budak dan memimpin pasukan untuk bergerilia melawan tentara Belanda Namun seiring dengan usianya yang kian menua dan kondisi fisik yang tidak lagi prima keberadaan Cud Nyak Din nantas dilaporkan pada Belanda oleh orang kepercayaannya sendiri yang bernama Panglaut Panglaut menyerahkan Cud Nyak Din pada Belanda karena ia merasa tidak tega Untuk itu ia meminta pada Belanda agar memberikan perawatan yang baik bagi wanita keturunan Sultan Aceh itu Cud Nyak Din diasingkan ketika usianya mencapai 58 tahun Ia dibuang Belanda ke Sumedang agar tidak bisa berkomunikasi dengan pejuang Aceh lainnya Ia diasingkan ke sebuah rumah milik salah satu tokoh Sumedang di masa itu yaitu Kiai Haji Ilyas Rumah pengasingannya berada di Kampung Kaum, Kelurahan Regolwetan Jaraknya tidak jauh dari Masjid Agung Sumedang Rumahnya didominasi kayu dan anyaman berwarna coklat tua Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 7 pahlawan Indonesia yang diasingkan Belanda ke tempat lain Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih